Tubuh Dewa Willow terhuyung, tiba-tiba terpaksa mundur. Suara bel berbunyi tanpa henti, panjang dan berlarut-larut. Karakter, akhir, lonceng besar itu bersinar cemerlang, simbol-simbol bersinar, menyapu keluar seperti riak air, mengguncang jiwa seseorang. Gelombang-gelombang ini kemudian berkumpul menuju satu area, semuanya bergerak menuju tempat Dewa Willow berada, tidak melukai orang lain, dan menargetkannya. Lagi pula, lonceng tak berujung itu luar biasa, layak menjadi harta karun tertinggi, sebenarnya memiliki kekuatan semacam ini, menekan pohon Willow misterius ini. Seseorang berteriak kegirangan. Kita harus memahami bahwa dari awal hingga sekarang, Dewa Willow telah bertindak mendominasi sepanjang waktu ini, mendorong semua pihak, terus-menerus membunuh tokoh tingkat master sekte, membuat semua orang menggigil ketakutan, tidak berdaya untuk bersaing. Namun kini, tak disangka ada seseorang yang menghentikannya, bahkan nampaknya mampu melukainya, memberi mereka harapan. Mereka berharap bisa mengubah situasi ini dan membunuhnya. Lonceng tak berujung, yang berdering melalui 10.000 orang kuno, dikabarkan seperti peti mati tiga dunia, semuanya merupakan artefak kuno dari era besar terakhir. Di era itu, kekuatan mereka mengejutkan dunia, reputasinya memang pantas. Pikiran beberapa orang terguncang. Saat ini, mereka benar-benar sangat ketakutan oleh Dewa Willow, kerugian mereka sangat besar. Lonceng tak berujung memiliki asal-usul yang hebat, secara alami kuat tanpa akhir. Kata master sekte-sekte barat. Dia memiliki tubuh emas sang enam, seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas, kuning berkilau dan melepaskan aura ilahi dan luar biasa. Dia tahu banyak rahasia tersembunyi. Itu karena alasan sektenya seperti sekarang ini adalah karena terdapat tempat peninggalan sejarah yang telah digali sebelumnya, gua makhluk tertinggi dari zaman besar terakhir. Inilah yang mereka gunakan untuk mendirikan sekte mereka. Warisan sekte mereka adalah garis keturunan Biksu kuno di era besar terakhir, warisan makhluk tertinggi yang namanya mengguncang wilayah surgawi yang tak terbatas. Justru karena inilah master sekte-sekte barat dapat mengetahui beberapa rahasia dari sisa-sisa gua, melihat beberapa rekaman lonceng besar ini. Nama pemilik sebelumnya adalah tak berujung. Makhluk tertinggi yang luar biasa, seseorang yang telah menyaksikan umur panjang, yang sebelumnya tak tertandingi di suatu zaman, kekuatan magis meluap, kekuatan ilahi tak tertandingi. Selama dia mengambil tindakan, dia bisa menekan musuh dari semua sisi. Sayangnya, seiring berlalunya waktu tanpa akhir, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi selama tahun-tahun terakhir immortal ancien, bahkan merusak artefak magis dari sosok yang tak tertandingi. Adapun orang-orang saat itu, mereka bahkan lebih sedikit mengetahui kemana mereka pergi. Dewa Willow menghentikan tubuh humanoidnya, tidak lagi mundur. Sebuah piringan ilahi muncul di belakangnya, dan di dalam lingkaran cahaya itu terdapat pohon willow emas, membuat tubuh manusia Dewa Willow terlihat luar biasa dan ilahi. Cakra milahi itu bergetar, mengeluarkan ratusan simbol dari dalam. Seribu cabang menembus gelombang lonceng seperti tombak emas. Suara dering logam dikeluarkan, dang-dang terdengar. Itu adalah hasil dari ranting pohon willow yang membunyikan lonceng besar, suaranya kuat dan memekakkan telinga. Akhiri semuanya. Sosok di sebelah bel besar itu berteriak. Dia adalah pengguna lonceng dunia saat ini. Statusnya luar biasa, kekuatan magisnya luar biasa. Setelah teriakan ini, pancaran lonceng besar itu menjadi semakin cemerlang. Karakter, akhir, itu bersinar terang, memancarkan cahaya kacau. Ada hukum alam, simbol, dan hal lainnya yang lebih kompleks. Beberapa cabang willow terlempar ke belakang, tanpa diduga menjadi sedikit redup. Terlebih lagi, karakter bersinar menyilaukan, melepaskan kekuatan yang menakutkan, benar-benar akan mengakhiri segalanya. Tidak baik. Bahkan beberapa master sekte terperangkap dalam gelombang ledakan, dengan cepat mundur. Artefak magis mereka dan lainnya semuanya retak, akan terhapus dari keberadaan. Jadikan semua kehidupan mencapai akhirnya, semuanya mencapai kesimpulan. Misteri mendalam seperti ini sungguh mengerikan, sulit dihentikan. Ratusan hingga ribuan cabang pohon willow bersinar, lalu puluhan ribu daun pohon willow emas turun, menari-nari di kehampaan, semuanya menyerang ke arah bel dan orang itu. Bunyi bel menjadi semakin intens. Pada akhirnya, lonceng besar itu terbang keluar, sementara darah menetes dari sudut mulut pengguna lonceng dunia saat ini. Dia mengambil langkah mundur lagi dan lagi, melindungi lonceng besar itu. Wajahnya pucat. Istana abadi bergemuruh, energi kacau melonjak dari dalam. Cahaya pola formasi keluar dari dalam, bergegas menuju dewa willow. Pengguna dunia lonceng tak berujung saat ini bahkan mengeluarkan teriakan keras, bergegas maju lagi dengan mematikan. Sementara itu, kali ini kedua karakter di badan lonceng bersinar, apalagi saling menjalin. Tanpa akhir, kedua karakter ini cemerlang, terukir dalam kehampaan. Kedua kata tersebut tidak lagi muncul sebagai satuan tunggal, melainkan menyatu sepenuhnya, membentuk makna mendalam yang lebih kompleks. N. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berteriak kaget. Cukup banyak master sekte yang mengambil tindakan, ingin membantu keduanya, namun pada akhirnya, mereka menemukan bahwa kekosongan ini pun menjadi tidak stabil. Mereka buru-buru terjebak di dalam, sepertinya memasuki tempat berbahaya. Dua karakter, tanpa akhir, yang ditampilkan mungkin. Waktu menjadi kacau, seolah-olah mereka telah bertempur dalam keabadian yang sedingin es, diasingkan selamanya. Mereka merasakan waktu yang tak ada habisnya, tahun-tahun yang terbuang sia-sia. Arti waktu yang mendalam. Mereka terdalam dalam pengasingan tanpa akhir. Mereka yang mendekat segera mundur, tidak berani mendekat. Lonceng ini terlalu aneh. Tadi ada hukum alam jenis lain, tapi sekarang langsung menyentuh ranah waktu. Tidak ada yang mau menguji kekuatan waktu. Satu kesalahan saja maka mereka akan membuang nyawa mereka. Dewa Willow juga tenggelam dalam kesulitan, dibuang oleh waktu, dirita selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ini tidak bagus. Jika ada orang lain yang menderita serangan ini, mereka sudah lama kehilangan nyawanya. Rambut putih master sekte lama istana abadi menari-nari, matanya menjadi ganas, auranya melonjak. Seolah-olah seekor naga ganas sedang mengamuk, seolah-olah seekor binatang abadi sedang mengaum, melepaskan energi yang sangat berbahaya. Dia terus-menerus menampilkan teknik yang berharga. Setiap kali jejak magis berubah, itu akan selalu menjadi jenis kemampuan ilahi yang luar biasa, semuanya merupakan misteri terdalam yang terbesar. Dewa Willow diserang hingga ia mundur, terjebak dalam wilayah waktu, dikelilingi oleh misteri mendalam, tanpa akhir, dan kini menghadapi tipe ini. Ini merupakan bencana yang menimpa bencana lainnya. Di sisi lain, keberadaan abadi dan lainnya juga mengambil tindakan. Mereka tidak dapat memberikan bantuan kepada Dewa Willow bahkan jika mereka menginginkannya, sekelompok master sekte yang mengelilingi mereka, sulit bagi mereka untuk keluar. Dia melancarkan pembantaian besar-besaran di sini, menimbulkan hujan darah dan angin berbau busuk. Mungkin mereka bisa melenyapkan Dewa Willow. Cukup banyak orang yang melihat harapan, semuanya mengambil tindakan dari jarak jauh, menambahkan kekuatan magis pada bel besar itu, membantu penggunanya. Beberapa cabang emas yang diaktifkan Dewa Willow meledak menjadi debu, daun emas juga layu. Hasil ini tidak terlalu bagus. Membunuh! Suara dong terdengar. Istana abadi perunggu dan lonceng tak berujung bergerak bersama, dua makhluk tertinggi bergabung untuk menekan Dewa Willow. Bersama dengan bantuan master sekte lain dalam menangani Dewa Willow, tempat ini menjadi semakin berbahaya, situasinya sangat mengerikan. Dewa Willow terjatuh, beberapa dahan emas patah, daun-daun rusak, menari-nari tertiup angin. Cairan emas di daun bersinar seperti darah, melayang, menampilkan keindahan yang agak tragis. Semua orang melihat bahwa Dewa Willow kemungkinan besar menghadapi suatu masalah, mungkin ditekan dan dibunuh di sini. Semuanya, ayo duduk dan ngobrol, tidak perlu ada perselisihan internal ini. Di kejauhan, kura-kura putih tua berbicara, mencoba menasihati agar tidak melakukan hal ini sekali lagi. Semangat penjaga yang hebat. Di sisi lain, sembilan master sekte besar yang saat ini bertarung merasa cemas, melakukan semua yang mereka bisa, bergegas ke sisi ini karena takut sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Dewa Willow. Apa gunanya mengatakan hal ini sekarang? Gunakan kesempatan ini untuk menekan dan membunuhnya. Seorang master sekte berteriak. Benar, mereka tidak bisa dilepaskan. Terlepas dari apakah itu pohon willow atau keberadaan abadi, atau generasi muda itu, Wang, mereka semua akan dibunuh untuk mencegah mereka menjadi bencana di masa depan. Mereka mengintensifkan serangannya, berharap bisa melenyapkan musuh dalam satu gerakan. Namun, kekuatan utama tempat ini, master sekte lama istana abadi dan wajah master lonceng besar menjadi sangat serius, tidak semudah yang dipikirkan semua orang. Itu karena mereka berdua melakukan semua yang mereka bisa, kemampuan ilahi mereka yang luar biasa terus ditampilkan, dua artefak magis dao abadi juga bersinar, melonjak dengan kekuatan ilahi surga yang meluap, namun mereka masih tidak dapat menekan pohon willow ini. Jika keadaan terus seperti ini, jika pohon willow itu terlepas, itu akan sangat merugikan mereka. Kenyataannya, dewa pohon willow melepaskan diri lebih cepat dari perkiraan mereka. Dengan goyangan yang ganas, daun-daun layu beterbangan dengan kacau, beberapa cabang emas patah. Namun, ia melepaskan diri dari ranah hukum alam. Master sekte lama istana abadi terhuyung mundur, darah menetes dari sudut mulutnya, jubah dao yang menutupi tubuhnya meledak, pakaiannya menjadi compang camping. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sementara itu, di samping, pemilik lonceng besar juga seperti ini, mulut dan hidungnya berlumuran darah, terkikis oleh kekuatan magis, dihantam oleh dewa willow, hingga terluka di sini. Tidak bagus, cepat mundur. Beberapa orang berteriak dengan keras. Kalian semua tidak ingin menurunkan tombakmu, dewa willow bertanya, suaranya masih setenang sebelumnya. Ia melangkah maju, menyapu semua orang. Semua orang terkejut, terpaksa mundur. Karena memang demikian, maka darahlah yang akan menghentikan konflik, kata dewa willow. Segera setelah itu, auranya berubah total, seluruh tubuhnya bersinar, bola cahaya yang terbentuk dari 3000 dunia memasuki tubuhnya, menjadi jejak. Seolah-olah sebuah baju besi kuno dipakai, warnanya cemerlang, auranya tiada tara. Dewa willow membantai ke depan, memasuki masa seperti harimau di antara serigala. Tidak ada dahan pohon willow emas yang beterbangan, juga tidak ada simbol lain, yang ada hanya sepasang telapak tangan putih berkilau. Telapak tangan ini terlalu kuat dan tidak dapat dihentikan. Itu baru saja mulai menyerang, namun darah sudah terlihat, seorang master sekte meledak. Seseorang mengaktifkan artefak magis untuk melindungi tubuh, hentikan serangan ini. Pada akhirnya, telapak tangan Dewa Willow muncul, kuali kuno itu meledak dengan suara honglong, pecah menjadi ratusan pecahan. Artefak magis yang kuat dihancurkan. Kemudian, Dewa Willow membalikan tangannya, menampar ke depan. Tidak peduli bagaimana kekuatan magis pihak lain berkembang, seberapa besar kecepatannya, masih sulit baginya untuk membebaskan dirinya dari domain ini. Orang ini diledakan menjadi peti daging, roh primordialnya kemudian menghilang, mati di sini. Lonceng besar berbunyi lagi, tetapi pada akhirnya, telapak tangan Dewa Willow terbang, membuat wilayah surgawi pecah. Telapak tangan dan jari-jarinya meninggalkan bekas yang dalam di lonceng besar. Pemilik lonceng besar itu terbang mundur, namun masih tersapu oleh telapak tangan dan jarinya. Dengan suara peu, bahunya berubah bentuk, seluruh tubuhnya terus bergoyang, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipak. Seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Tidak bagus, ini Dao yang tak tertandingi. Dia memasuki keadaan yang tidak biasa, hanya musuh di matanya, melupakan segalanya, sulit untuk dilawan. Dao dari inkarnasi sebelumnya sedang bangkit. Beberapa orang berteriak ketakutan. Dao Sobat, bagaimana kalau kita mengakhiri semuanya di sini hari ini? Master Sekte Istana Abadi membuka mulutnya. Dia adalah makhluk tertinggi kuno, seseorang yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, mengalami terlalu banyak pengalaman. Ketika dia melihat keadaan Dewa Willowu saat ini, dia langsung menggigil dalam hati. Sepertinya akan sulit untuk menang hari ini. Kecuali jika mereka mengundang individu yang berumur panjang, pohon Willowu yang telah membenamkan dirinya ke dalam Dao yang tak tertandingi tidak dapat dikendalikan sama sekali. Apakah menurutmu ini akan berakhir hanya karena kamu mengatakannya? Aku masih belum cukup membunuh. Dewa Willowu yang tenang tiba-tiba menjawab seperti ini, membuat orang lain ngeri. Rambut halus semua orang berdiri tegak. Pakaian putih Dewa Willowu berkibar-kibar, berjalan ke depan. Itu tampak seperti makhluk abadi yang diasingkan, tidak ternoda oleh setitik debu, menyendiri dan dunia lain. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, melepaskan pancaran cahaya ilahi lima warna. Teriak Master Sekte Lama Istana Abadi, terus-menerus menghasilkan jejak magis untuk melawannya. Peo! Namun, mulut leluhur kuno Istana Abadi mengeluarkan darah. Lengannya berkerut, menderita kerugian besar dalam serangan yang intens ini. Kamu sudah menjadi tua. Kata Dewa Willowu. Dengan suara Hong, ia melihat ke bawah dari atas, sebuah telapak tangan menampar ke bawah, meledakan leluhur kuno Istana Abadi hingga mulutnya terasa amis, darah terus-menerus keluar. Kemudian, pakaian pertempuran Master Sekte Lama Istana Abadi dihancurkan, rambutnya acak-acakan. Dia diledakan sampai dia terbang keluar. Pertarungan ini telah berakhir. Semua orang tahu bahwa kedua individu kuat yang menguasai Istana Abadi perunggu dan lonceng besar ini bukanlah tandingannya, yang berarti bahwa keadaan orang lain mungkin tidak jauh lebih baik. Mungkin, sejumlah besar kepala akan berjatuhan.